Intro Sebanyak 917 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung telah mengajukan usulan RKBMN tahun 2024. Penelahan usulan RKBMN ini dilakukan dengan menganalisis apakah usulan yang diajukan sudah sesuai dengan rencana strategis Mahkamah Agung. Tak hanya itu usulan ini juga akan disesuaikan dengan standar barang dan standar kebutuhan serta kondisi existing barang milik negara melalui aplikasi pengelolaan BMN di Mahkamah Agung yang diberi nama I-Sadewa. Kegiatan penelahan ini berdasarkan regulasi peraturan Menteri Keuangan tentang perencanaan kebutuhan barang milik negara. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan. Mengingat kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Contohnya masih belum dipenuhinya kebutuhan pengadaan kendaraan dinas jabatan karena memang sudah waktunya diganti sampai dengan pemeliharaan bangunan gedung baik gedung kantor maupun rumah negara. Kami berharap nilai presentasi terkabulnya usulan RKBMN ini oleh Kementerian Keuangan terus meningkat setiap tahunnya agar pelayanan peradilan kepada masyarakat semakin dapat ditingkatkan seiring dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan. Dengan adanya penilaahan usulan RKBMN ini Mahkamah Agung berharap kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan. Tim Liputan, Kompas TV